Halo internet, kembali lagi di YesWeMotion Di dalam hal melakukan editing, salah satu yang paling penting tentunya adalah penggunaan transisi Jadi transisi itu adalah perpindahan antara klip dengan klip selanjutnya Kalian juga pastinya udah tau transisi itu kayak gimana Sebenernya tentu aja, Premiere ini udah nyiapin fitur transisinya Kalian bisa temuin di effects bin Kalau nggak ada, kalian bisa pilih di window Terus pilih effects Kalau kalian mau cari transisinya secara spesifik Kalian bisa ketik aja disini Tapi kalau kalian baru tau, kalian bisa buka video transition Disini ada 3D motion, Dissolve, Iris, dan yang lainnya Kalian bisa cek aja sendiri Kita langsung coba aja Disini ada 2 klip Kita pilih transitionnya Kita pilih cube spin Kita drag, terus arahin ke klipnya Kalian bisa lihat Kita bisa tentuin transisinya mau di sebelah kiri Tengah ataupun di sebelah kanan Kita coba masukin di tengah Maka yang terjadi adalah Kalian bisa lihat sendiri Kalian juga bisa percepat atau perlambat transisinya Tinggal drag aja Tinggal drag aja ujungnya Kalau ditarik keluar Maka dia bakal jadi lambat Sedangkan kalau ditarik ke dalam Dia bakal jadi lebih cepat Kalian juga bisa geser transisinya Dengan cara klik Terus geser ke kiri Maka transisinya bakal muncul lebih cepat Sedangkan kalau kita geser ke kanan Transisinya bakal muncul belakangan Terus kalau diantara kalian ada yang bingung Kok aku gak bisa drag transisi ke klipnya Karena biasanya sering terjadi juga Orang yang bingung kenapa gak bisa drag transisinya Oke aku kasih contoh dulu Disini aku mau masukin transisi cube spin Ketengah-tengah klip Dan yang terjadi adalah Muncul pop up seperti ini Jadi artinya Di saat perpindahan transisi Klip sebelumnya Bakal mengulang frame Di saat terjadi proses transisi Ke klip selanjutnya Pasti kalian bingung kan Jadi gini Kalian bisa lihat Di tengah-tengah klip ini Sampai disini Klip sebelumnya Bakal mengulang frame alias stuck Kalian bisa lihat Dan perhatiin baik-baik Tepat di tengah-tengah klip ini Klip sebelumnya Bakal mengulang frame atau stuck Kalian bisa perhatikan aja Burungnya dia gak bergerak Tentu aja hal kayak gitu gak bagus Pastinya Gimana caranya Mengatasi hal kayak gitu Caranya adalah Usahakan kedua klip Baik yang sebelum Atau sesudah Kalian sisain beberapa frame Contohnya klip yang ini Aku potong lebih awal Begitupun klip yang ini juga Aku potong ke kanan Yang jelas Kalian tetap harus cek Bagian mana yang kalian mau Oke disini cukup Terus kita gabungin lagi klipnya Sekarang kita masukin lagi transisinya Dan kalian bisa lihat Framenya gak stuck atau mengulang-ulang Bisa kalian lihat perbedaannya dengan yang sebelumnya Sekarang si burungnya Masih tetap jalan Gak diem Kalian juga bisa coba Transisi yang lainnya Semakin banyak frame yang kita potong Maka kita juga bisa semakin perlambat Transisinya kayak begini Terus Ada juga beberapa transisi Yang bisa kalian ubah Semau kalian Contohnya disini ada Push Transition Kalian klik transisinya Terus pergi ke Effect Controls Disini ada beberapa opsi transisi Di pojok sini Kalian bisa pilih Mau transisinya dimulai Dari atas ke bawah Dari bawah ke atas Dari kiri ke kanan Atau dari kanan ke kiri Aku coba pilih yang Dari atas ke bawah Maka hasilnya seperti ini Oke jadi itu dia Penjelasan mengenai transisi Kalian bisa coba sendiri Beberapa transisi lainnya Semoga penjelasan tadi Dapat berguna Dan bermanfaat Untuk kalian semua Tunggu terus video-video selanjutnya So let's editing And see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax